Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Natani Ternak tetap semangat dan optimis Kembali lagi ya teman-teman semuanya Ke channel Natani Ternak, channel dunia pertanian dan peternakan Yang khusus membahas tentang peternakan kelinci Dari pembimbitan, perawatan, kandang, penjualan Semuanya akan kita bahas disini Nekal ini saya akan membahas Tentang perawatan pembesaran anakan ya Karena memang untuk bedaging saat ini Kebutuhannya masih kurang-kurang terus Makanya ada peluang di dalam pembesaran kelinci Baik untuk potong ataupun untuk bibit ya Kalau saya sendiri ini sudah berjalan Alhamdulillah kita anak-anakan ini banyak juga ya Ini banyak banget Untuk perawatan sama sih seperti Perawatan-perawatan kelinci yang lainnya Cuma kalau saya ini dengan pakan pelet ya Jadi untuk pembesaran Ini pelet Ini satu ini 50 gram Saya tetap menggunakan pelet Pelet yang saya gunakan pelet pabrikan ya Merak ya vital lah Sudah paham lah tentunya untuk pada peternakan kelinci Untuk vital rabbit Alasannya ya karena pertama Dengan pakan pelet nutrisinya sudah terjamin Jadi untuk Angka mortalitas Angka kematian itu Lebih rendah Dan juga Pertumbuhannya itu lebih cepat Karena saya sendiri ini Ngejar Bobot ya dan waktu Agar cepat panen ya Karena tadi Saking banyaknya Pesanan pedaging Dan lagi peternak itu Tidak dapat ya Mencukupi Kebutuhan Nah dari itu Saya memulai inisiatif ini Dengan Mengambil-ngambil anakan Ya paling tidak bobot satu kiloan lah Satu kiloan kita Ambil Kita besarkan ya Disini Dengan pakan pelet Lalu teman-teman semuanya Yang bertanya Apakah masih ada untung ya Pembesaran dengan full pelet Dia dibuktikan aja Kalau mau Ngerti Sebenarnya hitung-hitungannya Sederhana sekali ya Kalau dari saya Jadi Selama harga daging itu Di atas Harga pakan ya FCR nya itu Kita masih masuk lah Hitung-hitungan sederhananya Seperti ini Untuk pakan harga FCR dulu Untuk FCR 3 Atau Maksimal 4 ya Jadi untuk 4 kilogram Pelet menjadi 1 kilogram daging Itu sudah Minimal ya Minimal dalam artian Dengan harga pelet 8.000 Harga pakan Apa harga potong itu 40.000 Kita cuma ada margin Sekitar 8.000 rupiah ya Cuma kalau Untuk FCR 3 Kita masih ada margin 40.000 Kurangi 24.000 Masih ada 16.000 rupiah Perekor ya Ya tentu saja Itu belum termasuk Potongan Ada yang Kematian Ini 1-2 Masih ada lah Kalau untuk 100% Jadi ya Kayaknya Jarang-jarang sekali ya Tetap ada kematian Nah dari Juga untuk Yang bibit Kayak ini Ini bibit Ini kan hitungannya bibit Ini harganya lebih Mahal daripada yang potongan ya Karena permintaan Masih ada terus Gak bakalan habis ya Makanya Sebenarnya masih untung Walaupun untung kecil Kalau peternak kita Pada jalan Ya kita ikut senang juga Yang penting Antara peternak Pengepul Dan pelaku kuliner Itu sama-sama jalan Jadi Tidak ada yang dirugikan Yang penting kan Peternak itu Yang dijadikan Keuntungan Nih Selama masih ada Masin keuntungan Kenapa tidak kita Lanjutkan saja Kita pelihara Ini full pelet Tidak masalah Untuk teman-teman Yang berminat Pembesaran Ya bisa dicoba Jangan banyak-banyak Dulu Sekitar 10 ekor Dulu ya Sambil memahami Plus minusnya itu Dimana Karena memang Pengalaman peternak Di setiap Kadang itu Berbeda-beda Semuanya Nah ini Sebentar lagi Sudah siap potong Sudah mau 2 kiloan Ini siap potong Oke Gembarannya Seperti itu Untuk pembesaran Jadi yang mudah Dipahami saja Selama harga Pakan Masih Di bawah 10 ribu Kita masih Untung Jadi karena Kita mengambil FCR Banyaknya itu 4 banding 1 Syukur-syukur Bisa 3 banding 1 Untung kita itu Lebih banyak Oke terima kasih Ya teman-teman Yang sudah menyimak Semoga menjadi Video yang bermanfaat Untuk Para peternak semuanya Ada kurang lebihnya Bisa di sharing-sharing Mungkin Bebeda pengalaman Dengan saya Bisa di sharing-sharing Agar teman-teman Yang lain Bisa ikut Mengambil pelajaran Yang positif Terima kasih ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Dan selalu optimis Terima kasih